Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, hari ini kita bisa berjumpa lagi, selamat menikmati lama banget karena pandemi COVID-19, kita harus berjarak, tidak bisa bertemu langsung. Kali ini pun, dalam acara presiden berlaku penangkatan tubuh taksi misi atau negara ke Tokyo, pun harus dilakukan lewat perlindungan Zoom. Harapannya, kita mohon hubungan dari teman-teman media, agar para pemain bisa mendapat tambahan semangat, bisa mengukir prestasi besar di oliviyadeo Tokyo nanti. Sekedar informasi, dalam beberapa hari ini, para pemain terus menjalani test PCR, jadi salah satu syarat, termasuk syarat untuk besok, akan berangkat ke Jepang. Tim bulu tangkis besok berangkat malam hari ke Jepang dengan menuju ke Kumamoto dulu, kita akan tinggal di Kumamoto selama 10 hari, dalam adaptasi, kemudian baru tanggal 19, kita baru masuk ke Antipilis, ke Tokyo. Tim bulu tangkis Indonesia sendiri, pekuatan 9 April, dan kita harapkan bisa bermain maksimal. Langsung aja hari ini, Pes Tamsun akan dimulai oleh First Kabupaten Dres, Bapak Biawani Manai, ini bisa saya memberikan persiapan tim bulu tangkis Indonesia menuju ke Liga Belawang. Silahkan. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Jadi, untuk persiapan tim bulu tangkis Indonesia ini memang tidak mudah ya, karena akhir-akhir ini COVID-19 meluncak, jadi saya kita, tapi untuk persiapan, puji syukur, persiapan anak-anak dari setiap setiap pelatihan, sudah begitu berpengalaman ya, jadi mereka bisa investasi dengan anak buah yang bisa maksimal. Saya lihat dari ini, dan karena situasi yang begini justru saya menentukan, karena dari pelatih dan pekan, mereka bisa fokus. karena ada, ya bagi saya, kalau saya lihat, ada sesuatu itu, jadi mereka bisa fokus di latihan. Jadi ada kecil-kecil apapun, jadi kita lebih kreatif dari mikir, dari apa sesuatu itu. Saya harap, itu persiapan yang lanjut, nanti kita ke motor, kita lebih bisa maksimal ya. Saya harap dari pelatih-pelatih, ya bisa mungkin lebih teratur, karena ada di protokol-protokol, dari latihan dari kita ke hotel, kita pun sendiri, ke tempat latihan. Jadi, untuk penilaian saya, saya juga turun di Tumab Putri. Jadi, presentrasi anak-anak itu, saya rasa cukup baik. Dan saya rasa di, apa ini, di Dari ini, mereka bisa tampil yang baik, dan bisa, membuat harapan inggris saya, sebagai tradisi medali mas, saya akan berjuang habis-habisan, sama pelatih-pelatih, dan pendukungnya, habis-habisan di Tokyo. Itu saja. Terima kasih, pos. Terima kasih. Lanjut saja, ingat kira-kira bagaimana defense dari sektor agar-agar putra, bagaimana persiapan dua wakil Indonesia, dua pasangan kita, Dominion dan Dredis. Mungkin lanjut saja, pos, dari maafi-kadi, saya menyampaikan, bagaimana persiapan, terutama dari sektor ganda putra. Silahkan, pos. Ya, terima kasih waktunya, Mas Boroto, Pak Bin Pres, Rioni, menaiki persiapan, untuk ganda putra, sampai tadi pagi, sudah menurut saya, khusus untuk ganda putra, sudah ada perubahan yang signifikan, khususnya buat Kevin Gideon. Kalau saya lihat saat, dari tadi pagi, mereka sudah, boleh dibilang, sudah siap lah untuk bertanding, untuk siap bermain. Untuk Hendra, dan Aksan, memang ada sedikit, butuh waktu yang, apa namanya, persiapan nanti di Kumamoto, yang harus, lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih detail lagi, karena, apa namanya, kemarin, Hendra ada sedikit, masalah, jadi di kakinya juga, jadi, tapi, tadi sudah, menunjukkan, game terakhir itu, tadi ada program, main game lo 2, lawan 3, cukup, cukup, buat saya, buat saya pribadi, sebagai pelatih ganda putra, cukup surprise ya, dengan, apa namanya, permain mereka 2, lawan 3, dan saya optimis, ada sisa waktu, 10 hari latihan di Kumamoto, bisa lebih meningkatkan lagi, performa mereka, lebih fokus lagi, karena, di Kumamoto, ada 10 hari, waktu yang kita, apa namanya, untuk persiapan terakhir, sebelum masuk ke, fillet di Tokyo-nya, kira-kira itulah, pandangan saya, persiapan di ganda putra, Mas Proto, siap, terima kasih, terus, terima kasih, coba, selama hari di, di Kumamoto, hasilnya lebih maksimal lagi, mungkin ada, Anthony, Sini, Suka Gunting, bisa, bisa cerita sedikit, gimana nih, persiapannya, nggak tapi, udah ada Tokyo, halo, Gita, Mas, silahkan, siap, iya, persiapan segala macam, udah oke sih, selama, kan udah cukup lama juga, terakhir pertandingan, sebenarnya, all england lah ya, meskipun nggak main juga, termasuknya, dari situ, persiapan setelah all england, sampai, ke, Olimpiade ini cukup lama juga, jadi, so far sih, udah cukup siap juga, jadi, tinggal, nanti juga sama, koheri, tinggal lebih, tinggal jaga fokusnya, nanti terakhir, segala macam itu, nanti di Kumamoto juga, pasti ada juga, kayak, ya mungkin simulasi, apa namanya, feeling, atau, perasaan, buat dibawa lebih ke, pertandingannya aja sih, paling gitu sih. Ya, siap, nanti, kalau ada teman-teman, media yang tanya, berikutnya ada, Melanti, Jayapa, Tatiati, gimana, Halo? Iya, Mas, gimana persiapannya nih? Persiapannya, Alhamdulillah, udah baik juga, udah oke, ya, sama, tinggal, apa ya, kan, masih ada 10 hari sih, 10 hari, buat persiapan, nah itu, yang kecil-kecilnya, harus dibenarkan lagi, kayak gitu. Apa yang kecil-kecil itu? Ya, maksudnya, buat siapin mentalnya, segala macam, apalagi kan ini, pertama ikut Olimpik, jadi ya, harus disiapin semuanya, mentalnya sih, non-teknisnya. kecil-kecilnya, kecil-kecilnya, oke, sepuluhnya sih, sepuluhnya masih ada satu lagi, di Siapoli, tapi Grisnya masih dalam perjalanan, masih nyetir, tapi mungkin, nanti kalau dia udah, sampai, sempat, mungkin bisa bergabung, lanjutnya, mungkin teman-teman, kita buka, sesi, tanya jawab, Gris ada? Halo Gris? Udah nyampe? Halo? Halo Gris? Siap? Oke. Gimana Gris? Persiapannya Gris? Silahkan, bisa dibantu ya, sama teman-teman media. Maaf Pak, sorry, saya lagi, ondohi pulang ke rumah. Begitu. Mampan nggak? Lagi masih nyetir sih. Kalau nggak, nanti aja, gimana? Iya, boleh. Nanti aja ya. Terserah aja. Cetir dulu aja, nanti aja. Iya, masih 15 menit lagi sampai. Oke. Siap, oke. Sampai jenis lagi. Thank you. Ya, makasih. Ya, teman-teman media, pertanyaan, silahkan. Ayo. Silahkan pertanyaan ke siapa, di tujukan. Iya, oke. Iya, dari Kopas. Silahkan. Iya, mas. Oke, saya mau nanya, yang pertama, buat, Kak Oni, sama Koheri nih, lawan yang akan dihadapi di Olimpiade kan sebetulnya ya, itu juga ya, atlet sudah biasa saling bertemu gitu. Cuma kan ini ajang paling besar, 4 tahun sekali gitu. dan sebagian besar atlet Indonesia dan atlet luar juga, itu banyak yang akan menjalani Olimpiade pertama mereka gitu. Nah, menurut pendapat Kak Oni sama Koheri, kira-kira persaingan nanti akan seperti apa, dan apa kuncinya, apa yang akan menjadi kunci bahwa seorang atlet tuh nantinya bisa tampil baik di bawah tekanan besar di Olimpiade gitu. Terus yang kedua buat Ginting sama Melly, ini kan ajang besar di tengah pandemi ya, bagaimana kalian menjaga sikap positif gitu, karena kan pasti ada kekhawatiran dari keluarga, atau kalian juga mengkhawatirkan kondisi keluarga gitu, sementara kalian harus fokus latihan dan bertanding untuk nanti. Ya, itu aja Mas. Oke, siap. Kemudian, ke mana Ko Seriani? Misalnya jawab, Pak Seriani. Terima kasih. Mungkin yang dikenal dari mana, Pak Ekiah dan Tomas. Pak Eko, Pak. Itu benar itu, yang kita antisipasi ya, karena sudah lama kita tidak ada pertanding, jadi lawan-lawan pun kita kekuatan sampai di mana, kita tidak tahu, tapi kita misalnya Koheri, saya juga boleh carikan lawan-lawan, walaupun video-video sudah lama, itu penting. Terus, kalau kondisi tidak ketegangan, yang dibilang di pertanyakan itu, memang kita di sini juga lama, seperti karantina, isolasi, kita tidak ada. Dan peraih-peraih ini menjelang, menjelang ada sekitar 2 minggu ini, ketegangan-ketegangan, tapi pas Jakarta yang tadi saya bilang, ada COVID-19 yang lebih ini, saya lihat mereka lebih fokus, itu yang saya bilang, menguntukkan bagi 3, berarti bukan saya bersyukur ada COVID-19, bukan. Jadi mereka benar-benar siap. Dan selalu saya bilang, untuk ketegangan, di setiap sekol, saya pelatih, saya ingat, kita sudah berjuang, kita sudah bersiapan maksimal semua, tapi kita mulai ini, dari seperti kemarin itu, kita dihadapi siap-siap beberapa kali, setiap siap kita sudah oke, kita harus tetap jaga dari kamar ke kamar, perhatian, fokus, nah itulah, dibantu dengan, kita harus berpikun dan harus berpikun dalam doa, itu yang saya minta, dan saya selalu berlaku berdekat, kita harus berdoa, satu detik pun jangan Tuhan tinggalkan kita, karena situasi kita tidak tahu sekarang. Jadi saya berdoa minta, tim kita dari nomor 5 ini, ke Tokyo, dan bertanding, bisa bertanding, dan berdoa di Tokyo selesai, sampai bisa kembali. Jadi ketengan-tengan ini, saya tambah dengan sedikit ya mereka dengan. Karena itu, kalau kita, saya selalu tekan, kita harus bersiap, yakin, jangan lupa cuma berdoa saja, kita sudah siap, selalu berpikun dalam doa, itu ambil yakinan kita. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Itu cukup bersama-sama ya. Panjok, Pak Irin, Pak Irin, Pak Seri. Ya, terima kasih, untuk pertanyaannya, ya, dari Kompas. Jadi, menurut saya sih, kalau event sebesar ini, Olimpik semua juga, mempersiapkan semaksimal mungkin ya, akan tetapi memang, Olimpik kali ini lain daripada yang lain ini, ada pademi, semua jaga. Jadi musuhnya banyak, musuh diri sendiri, jaga positif nggak positif. Gitu. bertanding, disananya belum melawan musuhnya. Jadi, hanya ditialami semua tim. Jadi, kalau buat mana tim-tim yang harus dijaga, mampus saya, ini kita 0-0, kosong-kosong nih. Karena, Kevin Gideon, Aksan Hedra, terakhir main di Olingland ya, di Olingland bulan Maret. habis itu, nggak ada pertandingan sama sekali. Satu. Kedua, musuh-musuhnya, yang dari negara, yang Cina itu, udah hampir satu setengah tahun, nggak ada pertanding. Terus, mana lagi? Paling itu aja, yang kita, nggak pernah lihat, tahu kekuatan, kekuatan sesungguhnya, musuhnya ya. Terus, ada, apa, pemain-pemain dari Taipei, yang mesti dijaga, yang kemarin bulan Januari, mereka luar biasa, bisa tiga kali turnamen. Jadi, musuhnya itu satu persatu, ini kita harus perhatiin. Jadi, karena, kita juga, lama, nggak ada pertandingan. Itu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi, apa nama, pressure, para pemain, apalagi memang kan, apa ya, ganda putra ini, ditargetin, supaya bisa memberikan mendali. Nah, ini yang saya harus, apa namanya, mengatur, mengatur, apa namanya, suasana, kalau dibilang, intinya, suasana mental mereka, saat lagi, hari hanya. Kalau mungkin, untuk 10 hari ke depan, di Kumamoto, mungkin masih, masih bisa, apa ya, boleh dikatakan, tidak terlalu tegang, masih enjoy, masih menikmati suasana latih. Tapi, setelah hari hanya, hari hanya, hari pertama main, karena, apa namanya, sudah lama, nggak bertanding. Nah, itu juga tergantung dari, apa namanya, keuntungan lakinya, dari drawing, karena drawing itu juga menentukan, menentukan, drawing itu juga menentukan, seberapa jauh pemain itu, bisa berbicara di satu turnamen, itu drawing nanti, pembagian full itu, nggak itu penentuan juga. Dia tersendiri lagi itu. Jadi, menurut saya, yang ditanya, ya, itu untuk mengatasi mental-mental saat pertandingan itu kan, kalau menurut saya, dibagi beberapa tahapan tuh ya, ya, jadi babak pertama, kualifikasi full, nanti masuklah penbesar. Nah, nanti kalau sampai-sampai nanti hari finalnya, atau semifinal, itu yang jauh lebih urgent, jauh lebih penting, untuk, apa namanya, mengatur, suasana hatinya pemain. Jadi itu, menurut saya, pengalaman itu penting banget, untuk, apa namanya, suasana hati pemain itu, pas, lagi mau mainnya, itu pengaturannya itu, lain lagi itu. Jadi, setiap pemain, pemain tidak sama, untuk memberikan, apa, motivasi, ada memberikan, apa namanya, untuk menjaga mental-mental mereka, untuk mencapai target yang ditentukan. Jadi, menurut saya, pengalaman saya, setiap pemain, tidak sama. Ada yang mau dikasih nasihat, dikasih semangat, dikasih, ada juga yang tidak perlu banyak ngomong, kalau kita banyak ngomong, tujuannya kita baik, malah, dia malah tidak suka. Jadi, kita harus tahu karakter setiap pemain itu. Jadi, kita, saya sih, sudah ada catatan-catatan khusus, kalau suasana kayak gini, harus bagaimana, karena, sudah beberapa kali, apa namanya, ikuti pertandingan-pertandingan, mungkin oleng-leng, kejuaraan dunia, kira-kira kayak gitu lah, jawaban saya, ya. Oke, kalau menurut saya, cara menyikapi pertandingan, di dalam pandemi, sih, yang pasti, pertama, selain dari usaha kita, buat jaga protokol segala macam, yang pasti, yang kedua, yang paling penting, ya, berserah juga sih, karena kan yang kita lihat, virus atau musuh kita ini kan, nggak kelihatan juga, jadi, yang pasti, kuasa doa juga penting juga sih, dalam masa-masa kayak gini ya. Terus juga bersyukur juga, apalagi waktu, di Thailand, seenggaknya udah pernah ngerasain juga lah, maksudnya, pertandingan dalam, kondisi pandemi itu kayak gimana, jadi, mungkin secara, teknisnya nanti di Olimpiade, nggak akan jauh beda, nggak akan beda jauh juga sih, sama yang di Thailand nanti ya, eh, Thailand kemarin. Jadi, lebih ke situ sih, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ya, aku juga, yang pasti, protokol kesehatan ya, harus dijaga banget sih, itu, terus sama, ya, sisanya udah berserah aja sama Allah, yang penting kita udah berusaha jaga protokol, udah jaga semuanya, sisanya kan, cuma bisa berserah. Banyak. Oke, berdua deh, teman-teman. Terima kasih. Mas Broto, Wina dong. Oke, ya, Pak Wina, Wina dari pikiran raya, silahkan, Ben. Iya, buat Ginting, sama Mel, Melani, eh, Melati, Melati, salah saya. iya, ini mau nanya, ini kan, kita, beberapa pasangan, atau beberapa sektor, pemain tunggal sendiri kan, ada yang tidak mengikuti pertandingan gitu, karena ini pandemi, dan kayak Antoni sendiri, Sigiting sendiri, dan Melati sendiri, mungkin hanya di Thailand kemarin kan, tiga kali. Nah, kalian tuh, untuk melihat peta kekuatan saat ini, di sektor masing-masing, apa yang dilakukan, apakah melakukan browsing tambahan, atau ngobrol dengan pemain lain, untuk mencari tahu kekuatan pemain lain, yang tidak, tidak kalian ketemu pas pertandingan, di situ gitu, itu aja sih Mas, makasih. oke, oke, ya, ya, pasti ada diskusi juga lah, sama teman-teman yang lain ya, misalnya kayak Vito, Jonathan, yang maksudnya, kita udah sering, cukup banyak juga pertandingan bareng, ke level-level yang cukup atas juga, maksudnya di super 500 ke atas, itu otomatis, jadi lawan, apa, calon lawan-lawan kita nanti di Olimpiade, begitu juga, ada diskusi juga sama pelatih juga kan, kayak, mungkin ada calon-calon lawan yang belum pernah ketemu, atau, ya, semacam itu, jadi, yang pasti ada diskusi selain nonton video sendiri, maksudnya video taggingan, lawan-lawannya di Youtube, atau ada, di sini juga ada, orang yang khusus bisa, ngitung segala macam itu, selain itu, selain diskusi, ya pasti lebih ke video aja sih, karena kan kita, sehabis dari O-Lenglen, bukan O-Lenglen, abis dari Thailand mungkin ya, kalau saya pribadi, itu, terakhir pertandingan ya, kita, ketemu lawan-lawan yang lain, bertanding sama lawan yang lain, jadi, lebih, coba di, apa namanya, diingat-ingat aja sih, kayak, terakhir lawan ketemu ini, si A, lebihnya di mana, si B, kekurangannya di mana, jadi lebih ke situ sih. Oke, di sektor, ada, sempat, nanya ke pemain, pemain lain, nggak, maksudnya, di sektor, nanya ke pemain, yang kamu akrab gitu, Bu. Maksudnya negara lain, Mbak. Iya, negara lain gitu, itu, ya nggak lah Mbak, kan ada, rasanya sendiri sendiri, Mbak, nanti, kecuali. Iya, ya nggak main di Olimpiadi. Yang pelati belum jawab tadi. Nggak, merah, tanya dari Wina, dari kira-tanya tadi. Ya, kalau aku sendiri sih, lebih banyak ngobrol sama pelati ya, sama Om K, sama Kak Hicat gitu. pertandingan kan Thailand nih, jadi, maksudnya, apalagi Cina kan udah nggak pertandingan-pertandingan juga, jadi kan kita nggak tahu, maksudnya sekarang kemampuannya tuh udah sampai seperti di mana. aku lebih banyak lihat video main yang sebelum-sebelumnya sih. Antisipasinya di situ. Tadi dapat video ya, video-video pertandingan lalan. Iya. Tadi saya tambahin buat Wina, Om K adalah panggilan kata dari Nova Bidiano ya. Om K, edek Nova Bidiano. Melati, ada yang ngirim video ini nggak sih, dari luar gitu, buat, buat, ya mungkin fans kamu, soal, ya main-main luar, mungkin calon lawan gitu. Nggak ada sih mbak, kalau itu. Kayak itu mungkin, rahsianya masing-masing juga. Siapa tahu, enggak. enggak. Ada. Oke, terima kasih, Mas Murutan, terima kasih. Terima kasih, Ginti. Lagi berikutnya, teman-teman peja. Halo, teman-teman peja, ada pertanyaan. Halo, ada? Halo, teman-teman peja, ada lagi pertanyaan. Silahkan, buka satu pertanyaan lagi, sambil menunggu, Malaysia, Koli, sampai rumah. Halo? Ada tuh, Mas, dari jarum badminton tuh, tadi, angkat-angkat. Oke, siap, silahkan. Ini, saya penasaran, untuk, siapa nih, silahkan. Bimo, Mas, Bimo, Oke, ya. Untuk, Pak Oni, pertanyaannya, ini, tadi, kalau melihat rilis, ada beberapa pemain, sparring partner yang dibawa, ya? Ya. Terus, ada, Fajarian, di sektor ganda putra. Kalau boleh tahu, kenapa, lebih memilih, Fajarian, untuk dibawa ke Tokyo, daripada, sparring partner, di sektor ganda campuran. Karena kan, kalau di ganda putra, kita sudah menirim dua wakil, kayak, sementara di ganda campuran, kan hanya satu wakil. Itu pertimbangan, seperti apa, gitu. Itu aja. Terima kasih, Mas Broto, Mas Oni. Terima kasih. Oke, Bimo. Silahkan, kalau itu, kita kan, punya, apa nih, siota. Siota, siota. Siota, siota. Jadi, kita ya, bukan, apa nih, bukan berarti kita yang lain, itu penting, jadi saya, saya kasih perintas, setelah itu baru kita tinggal putra. Seperti itu, seperti itu, Mas Broto. Jadi, Mas Broto, arti bawahnya kata, faktor putra. Ya, sepertinya yang 4, terpaksa BDSI, harus melakukan, melakukan pemilih lah. Jadi, kita kan melihat peluang, kan, peluang dari sektor ini, ya, dia, seperti itu. Berarti, ternyata, kalau Goheri, kalau Goheri memang gak perlu, ya, kita pilih yang lain. Oh iya, karena kalau kita bawa yang lain, kan, apa kualitasnya, masih, masih menurut saya, kalau di luar Fajarian, kalau saya bawa yang lain, kan, kualitasnya di bawahnya Fajarian. Jadi, kita harus bawa sparing pun, yang mendekati ke permainan, kayak Kevin Gideon, sama Hendra Aksan. Jadi, saya memilih, salah satu alasan, saya memilih Fajarian itu. Jadi, nanti, proses latihan di Kumamoto-nya, tentu, kualitasnya tidak menurun jauh. Karena mereka bertiga pasang ini, kan, boleh dibilang, kan, sekelas, ya, hampir-hampir sama lah, teknik permainan, tekanannya. Kalau saya bawa yang lain, pressurnya buat Kevin Gideon, buat Hendra Aksan agak beda. Itu salah satu alasan saya, kenapa saya memilih Fajarian. Oke, ya, terima kasih. Sekarang, press, sudah bisa berkabung. Press, kita mau ke rumah. Halo, press. Bapak-bapak, Tadi, siapa dari, siapa dari? Ya, persiapannya, sudah, sejauh ini sudah oke, dan, ya, tinggal nunggu aja, mau berangkat, sambil di, nanti di Kumamoto, disiapin lebih lagi sih. Gitu aja sih. Oke, teman-teman, satu lagi ada yang bertanya? Satu lagi ada yang bertanya? Mau nanya buat Grace? Mau nanya buat Grace dong, ya, silahkan. Grace, apa kabar? apa kabar? Baik, ini, Grace. Ini kan menjadi Olimpik, tiga-tiga kamu ya, apa sih, masinya Olimpik, yang sekarang ini, buat ini, buat kamu, terus mungkin, buat keluarga kamu, buat keluarga kamu, apa lagi sekarang kamu udah, udah berkeluarga, sudah berkeluarga, ada motivasi yang lain, ada target yang lain, ada target yang lain. Jujur, saya udah nothing tulus, terus mbak. Mbak iya ya, mbak iya ya. Iya, jadi saya udah, justru saya terima kasih banget, sama Tuhan, masih bisa dikasih kesempatan, sampai sejauh ini, dan bisa masih bisa ikut Olimpik lagi, jadi, nanti di sana ya, saya udah nothing tulus, saya udah, udah, gimana ya, sudah, yuk, masih dikasih kesempatan, ya coba saya gunain sebaik mungkin, gitu aja, udah, jadi, nggak ada, keluarga juga sama, sama, mereka tetap support, tetap supportive juga, dan mereka udah yang, nothing tulus juga. Gitu, gitu sih. Cukup ya, cukup ya? Iya, 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 iya. Oke, ada lagi, teman-teman? Yang berita ya? Kalau tidak ada, ya sudah. Kalau tidak ada, ya sudah. Kita akhiri acara, akhiri acara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada sumber hari ini Ada Kapitin Press Ada Pelabik Ada Pemain Ada Melati Terima kasih Terima kasih atas dukungannya Dan daya terus Buntangis Indonesia Bertanding untuk menang